Selamat menikmati Nah, di sini kita akan mencari bagaimana mencari keliling dari sebuah lingkaran dengan ukuran seperti ini Nah, pembahasan ini atau materi ini itu dikembangkan atau diperkenalkan sejak dari SD Kemudian di SLTP diulang, kemudian juga di sekolah-sekolah yang lain Nah, jadi sangat penting sekali untuk mengetahui bagaimana caranya menentukan keliling sebuah lingkaran Nah, tetapi sebelum lanjut, bagi anda yang baru bergabung dengan channel ini dan anda suka Silahkan subscribe, like, dan payuh diberi komentar Supaya pada lebih bersemangat lagi Nah, demikian juga untuk kita sebagai orang tua Dan juga untuk anak-anak sekolah Pahami betul bagaimana caranya mencari keliling lingkaran Keliling sebuah lingkaran Jadi kita ulang Yang dimaksud dengan keliling itu adalah begini Dari titik A ini Terus berputar Berkeliling Sampai dengan Kembali ke titik A lagi Nah, itulah yang dimaksud dengan keliling lingkaran Jadi, dari titik A kemudian mutar terus sampai kembali ke titik A Itulah kelilingnya Artinya, panjang busur yang dari A ini setelah berkeliling kembali ke titik A lagi Nah, untuk itu ada rumus yang perlu kita ketahui Yaitu seperti begini Ini kita geser dulu ya Kita geser Yaitu bahwa K sama dengan Ini K ya K itu dimasukkan adalah keliling Keliling lingkaran Keliling lingkaran itu mempergunakan rumus Pi kali D Pi kali D Di mana Pi ini adalah bilangan Kemudian D nya adalah diameter Nah, kalau akan Oleh karena diameternya itu dari sini sampai ke sini ya Diameter adalah dua kali jari-jari Kalau kita akan mempergunakan jari-jari Juga boleh Yaitu dengan cara Pi Kemudian D nya itu dua jari-jari Dua R Atau biasa ditulis dengan Dua Pi R Nah, ini Jadi, kedua rumus ini Itu bisa sama-sama digunakan Untuk menentukan Menentukan keliling sebuah lingkaran Nah, di sini Tujuh Maksudnya jari-jarinya tujuh Nah, tujuh Kemudian kita akan menggunakan Nilai Pi nya itu Nilai Pi nya itu Kita menggunakan Dua puluh dua Per tujuh Dua puluh per tujuh Sebetulnya nilai Pi ini Tidak persis Dua puluh dua per tujuh Karena Pi adalah sebuah bilangan irasional Artinya tidak bisa Ditulis ke dalam bentuk Pecahan Atau dalam bentuk perbandingan Nah, jadi sekarang Kita tinggal menghitung Keliling-lingkarannya itu Dengan mempergunakan Pi nya dua puluh dua per tujuh Terus Mempergunakan rumus Boleh juga ini Dua Pi R juga boleh Atau Pi D juga boleh Salah satunya Salah satunya Nah, kita akan menggunakan Rumus yang mana? Kita akan menggunakan Rumus yang Atas juga boleh ya Pi D Jadi Keliling-lingkarannya Adalah Pi Kali D D D nya itu berapa? Nah, oleh karena D nya itu adalah Diameter Diameter ya Atau garis tengah Padahal jadi-jadinya tujuh Sehingga Diameter nya itu berapa? Empat Belas ya Jadi disini Kita mempergunakan D nya itu Empat Belas Ya Kemudian Kelilingnya itu adalah Pi Kali D Nah, sekarang D nya itu Dua puluh dua per tujuh Pi nya itu Dua puluh dua per tujuh D nya Empat belas Kita hanya tinggal memasukkan Nilai Pi Dua puluh dua per tujuh Kali empat belas Gitu ya Nah, kemudian Sesudah itu Kita tinggal menghitung ini Dua puluh dua per tujuh Kali empat belas Ini kita silang Dapat satu Dengan ini disilangnya Ini juga disilang Ini dapat Dua Sehingga kita tinggal Mengalihkan sekarang Mengalihkan Dua puluh dua Kali Dua Dua puluh dua Kali Dua Nah Sudah itu Kita tinggal ini Dua puluh dua kali dua Ini sama dengan Empat puluh Empat Ya Begitu Cara menentukan Keliling-keliling Dengan ukuran Seperti itu Mudah dipahami ya Ya Mudah dipahami Terima kasih atas perhatiannya Semoga ini bermanfaat Karena semua Anda Hebat Terima kasih atas perhatiannya Terima kasih atas perhatiannya Terima kasih atas perhatiannya Terima kasih atas perhatiannya